Udah bertahun-tahun SCP Foundation berdiri ada, dan bahkan gue sendiri yang udah ada di SCP Foundation sejak 2013 ngeliat betapa banyaknya informasi dan juga artikel yang ada di sana. Tapi gue yakin, ada beberapa hal dan informasi yang mungkin kalian belum tau sama sekali terkait SCP Foundation. Dan inilah 10 fakta terkait SCP Foundation yang kalian belum ketahui. Sebelum SCP Foundation punya logo seperti yang kalian tau ini, banyak varian yang berdasarkan cabang negeri Foundation-nya. Sebenarnya agak beda, logo SCP Foundation dulunya adalah ini, yaitu sosok kucing setengah badan, atau yang kalau kalian tau adalah SCP-529. Kucing ini namanya Josie, dan dia sempat dijadikan logo SCP Foundation untuk beberapa tahun awal berdirinya, dan akhirnya pun diganti jadi logo sekarang yang kita ketahui dan kenal. Dan logonya pun sekarang masih dipakai untuk logo khusus website Komando O5 yang bisa kalian lihat di sini. Jadi, di sebuah gunung yang ada di Indonesia, SCP Foundation menemukan sesuatu yang aneh. Jadi, bentuknya itu bola yang terbuat dari besi, dan bahkan besarnya itu 74 meter. Bolanya nyatu di gunung tersebut, dan anehnya kalau ada orang yang ngeliat bola itu, bakalan nganggep kalau bola itu normal dan bagian dari gunungnya. Tapi, untungnya bola itu bisa difoto, biar kita bisa lihat langsung gimana bentuknya. Aneh memang sih, tapi belum diketahui itu anomali tentang apa. Pernah penasaran gak sih kalian kayak, gimana sih wajah dari orang yang bikin Chaos Insurgency, atau bahkan ketua-ketua GEOI lainnya kayak Global Occult Coalition? Kalau begitu, mari gue kenalkan kepada Dakapo Alvain. Dia adalah pemimpin yang paling kuat dan paling berinfluensial di Global Occult Coalition. Dan ini foto yang diambil secara rahasia oleh agen Foundation. Dan gue kenalin juga kalian sama Vincent Arians, atau yang biasanya disebut dengan The Engineer. Dia adalah salah satu pionir atau pembangun dari GEOI yang pasti kalian kenal banget, yaitu adalah Chaos Insurgency. Dan inilah dokumentasi foto yang bisa kita dapat terkait sosok Vincent Arians-nya ini. Kalian pasti pernah berpikir kayak, Dewan O5 itu kan cuma 13 orang atau semacamnya. Well, sebenarnya O5 yang ada sampai sekarang itu ada banyak banget. Ini juga termasuk Yves atau Hawa atau O51 dan juga Adam. Tentunya suami dari O51, yaitu adalah Dewan O5 dengan nomor O512. Bahkan, salah satu Dewan O5 yang ada pun juga adalah orang Indonesia. Dan tentunya Dewan O5 tersebut adalah O59, yang sekarang dia sudah nggak jadi Dewan O5 lagi karena ada urusan pribadi. Lemrusan atau Lembaga Urusan Anomali adalah organisasi pemerintah Indonesia yang dimana mereka ngurus Anomali di Indonesia. Sama kayak UIU-FBI, tapi ini di Indonesia. Walaupun mereka jauh lebih kuat karena ada Aji Saka yang bisa gunain sihir untuk perangan di militer mereka, lemurusan ini udah ada pas tahun 1910. Dan, pas Soekarno jadi presiden, Soekarno pun ganti namanya dari Panitia Pengurusan Anomali jadi Jawatan Anomali. Lalu organisasi itu pun diubah lagi saat Soekarno menjadi presiden Indonesia. Dan namanya pun diubah dari Jawatan Anomali menjadi sekarang, yaitu adalah Lembaga Urusan Anomali. Dan mereka pun sampai sekarang masih aktif dan pakai nama ini. Tentunya, ini berkat presiden Soeharto yang menggunakan Lembrusan di Indonesia pada masa pemerintahannya. Ketika kalian buka artikel SCP-001, pasti kalian ngeliat gambar ini bukan? Yup, ini adalah gambar memetikil agent yang dimana tujuan mereka untuk membunuh kalian ketika buka artikel SCP-001. Dan setiap memetikil agent itu punya nama. Kalau yang ini disebutnya sebagai memetikil agent Barry May Langford. Tapi, apa cabang Indonesia juga punya? Tentunya punya. Di artikel SCP-001 ID, kita punya pengaman memetikil agent khusus sendirinya dengan corak batik, yaitu kita sebut sebagai memetikil agent Ambarawa Langsat. Yang dimana tugasnya sama, yaitu untuk menjaga artikel SCP-001 ID yang khusus untuk SCP Foundation cabang Indonesia. Kalian pasti ngira kayak, perizinan paling tinggi di SCP Foundation itu pasti level 5, yang kartunya itu warna hitam dan semacamnya, dan bisa ngandilin semuanya. Oh, tidak bisa. Asal kalian tahu saja, bahwa ada level yang lebih tinggi daripada level 5. Tentunya, perizinan level 6. Level 6 ini sering muncul di artikel SCP, karena kalau menurut kalian level 5 itu rahasia banget, ya, level 6 ini lebih rahasia daripada rahasia itu sendirinya. Ini pun sering dipakai di artikel yang memang tujuannya untuk menjaga informasi terkait SCP tersebut, tidak boleh diketahui oleh siapa-siapa, kecuali beberapa orang yang terpilih, boleh dapat yang namanya perizinan level 6, dan melihat artikel rahasia yang berbahaya ini. Kalian pasti tahu kan sama yang namanya Dr. Jack Bright, yaitu dokter yang gak sengaja sekarang jadi pemilik SCP-963, dan sekarang dia jadi immortal atau gak bisa mati sama sekali. Ya, ini tentang adik-adiknya. Kalau kalian gak tahu, Dr. Bright ini punya adik-adiknya sendiri di Foundation, tapi mereka bukanlah peneliti atau dokter yang bekerja di Foundation, melainkan mereka itu SCP. Kedua adiknya Dr. Bright itu adalah SCP. Yang pertama itu SCP-590-nya, dimana dia bisa menyembuhin penyakit orang yang dia sentuh, tapi sebagai bayarannya, dia yang ngerasain sakitnya, dan yang paling mengenaskan itu SCP-321, yaitu adiknya yang kondisi tubuhnya sakit parah, dan sekarang dijadiin tahanan oleh SCP Foundation. Artikel SCP Cabang Indonesia Sampai saat video ini dibuat, sudah ada beberapa SCP dari SCP Foundation Indonesia yang telah ada dan juga tercatat. Jika kalian penasaran, berikut adalah SCP yang asli dari Cabang Indonesia. SCP-003 ID, waifu munyata mas, SCP-005 ID, nyonya baget, SCP-008 ID, olalah anjing, SCP-010 ID, apa yang kau lihat, SCP-012 ID, panen raya, panen raya, SCP-014 ID, kampung di bawah mal, SCP-017 ID, pasar malam, SCP-022 ID, hanyalah ayangan jatuh semata, SCP-066 ID, mandung galik kaula yaldabao, SCP-099 ID, ayun-ayun, dan akan selalu diupdate lagi setiap harinya kalau ada SCP baru yang ditulis. Dan yang terakhir, sudah ada lebih dari 100 kali percobaan untuk membunuh SCP-682 yang ada dan tercatat di Foundation seperti menggunakan senjata canggih atau menggunakan SCP-ACP yang ada untuk membunuhnya. Akan tetapi, SCP-682 tetap masih hidup. Dan juga, sampai sekarang pun mereka masih mencari cara yang tepat untuk membunuh SCP-682 sampai mati, benar-benar mati. Itulah 10 fakta terkait SCP Foundation yang mungkin kalian belum tahu sama sekali. Mungkin kalian tahu beberapa dan mungkin kalian tidak. Tapi bagaimana dengan fakta tadi? Lumayan banyak dan juga baru semua kan? Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa komen di video ini untuk bikin 10 fakta lagi yang kalian belum ketahui. Dan ikuti channel ini dengan subscribe biar kalian tidak kelewatan video-video terkait SCP, terutama yang ada di Indonesia, yang hanya dan cuma ada channel ini. Oke, sampai kita bertemu lagi di video selanjutnya. dan jangan lupa untuk selanjutnya secure, contain, dan protect. ketika siiter